INET News Israel melaporkan sirene meraung-raung di Galilea Barat pada selasa larut malam tanggal 20 Agustus tahun 2024 setelah lima roket diluncurkan dari wilayah Lebanon dan melintasi Israel Utara. Kantor berita itu mengatakan proyektil mendarat di area terbuka dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tembakan terbaru itu menambah jumlah roket yang diluncurkan Hezbollah ke Israel Utara pada selasa menjadi 135, ungkap laporan itu. Sementara itu, Israel terus membantai warga Palestina. Sebanyak 52 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, termasuk 12 di sekolah kota Gaza dan 9 di area pasar yang ramai di Deir El Balah. Serangan itu menunjukkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih sulit terwujud. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Anthony Blinken mendesak para pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan kesepakatan gencatan senjata Gaza saat dia mengakhiri lawatannya di Timur Tengah tanpa kesepakatan antara Israel dan Hamas. Blinken, yang mengadakan pembicaraan dengan Netanyahu di Israel pada Senin, telah mengumumkan pemimpin Israel tersebut telah menerima proposal penghubung untuk gencatan senjata di Gaza dan mendesak Hamas melakukan hal yang sama. Proposal tersebut seolah-olah bertujuan menjembatani perselisihan yang belum terselesaikan antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menolak proposal tersebut, menyebutnya sebagai upaya AS mengulur waktu bagi Israel untuk melanjutkan genosidanya. Kelompok Hamas mendesak untuk kembali ke rencana sebelumnya yang digariskan Presiden AS, Joe Biden, dan didukung Dewan Keamanan PBB. Saat ini pasukan Israel telah membunuh lebih dari 40 ribu orang Palestina dan mengusir hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk daerah kantong itu selama 10 bulan terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!